Puncak klasmen Liga Voli Korea musim ini resmi mengalami perubahan, di mana Pink Spider memegang status itu. Persaingan Liga Voli Korea musim ini semakin panas memasuki masa-masa akhir putaran kelima di mana puncak klasmen mengalami perubahan. Pink Spider berhasil melakukan kudeta untuk menduduki posisi teratas. Puncak klasmen direbut setelah tim besutan Marcelo Abadanza tampil Ciamik melawan Eyepaper. Menghadapi tim papan bawah, Pink Spider berhasil menorehkan kemenangan 4 set dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini, tim yang diperkuat oleh penyerang legendaris Korea Kim Yongkong mendapatkan 3 poin mahal. Tambahan poin itu membuat mereka menggeser posisi Hyundai Hillstead sebagai pemuncak klasmen sementara. Sama-sama menorehkan 67 poin, Pink Spider masih unggul dalam rasio kemenangan set atas Hillstead. Legion asing Pink Spider, Reina Tokoku menjadi pemain yang berkontribusi banyak dalam kemenangan laga hari ini. Total 23 poin mampu dipersembahkan popoli Jepang itu dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 42 persen. Sementara itu, Kim Yongkong yang merupakan saingan dari Megawati dalam tabel top scorer juga tampil sangat baik. Kim Yongkong menorehkan 18 poin atau terpaut 5 poin saja dari Reina. Permainan Pink Spider semakin merata dengan hadirnya rekrutan anyar mereka, Willow Johnson, di posisi opposite. Willow Johnson berada di urutan ketiga sebagai pendulang poin terbanyak Pink Spider dengan 12 angka. Di kubur lawan, Yasmin Badat Gani benar-benar menggendong Isle Pepper Setting Bank dalam pertandingan hari itu. Bagaimana tidak pemain yang juga berasal dari negeri Paman Sam itu melampaui torehan Reina yang berhasil merasakan kemenangan. 28 poin ditorehkan Yasmin, akan tetapi hal itu belum cukup membuatnya tersenyum pada akhir pertandingan. Persaingan di tiga besar semakin semarak karena Megawati dan kawan-kawan juga akan mengawal timnya menjaga posisi agar tetap stabil sampai akhir musim. Terima kasih telah menonton! GSM KALTEX GSM KALTEX GSM KALTEX oleh Megawati dan kawan-kawan pekan lalu. Trend buruk yang sedang dialami tim yang pernah memenangkan Liga dalam sembilan musim beruntun itu membuat mereka turun satu strip. Mengoleksi 45 poin, GSM KALTEX akan berupaya bangkit mengejar tim arahan Kohei Jin yang sedang unggul dua angka. Misi itu akan diusung mengingat tim legendaris negeri Gingseng itu baru saja tumbang di tangan di BK Altos. Tak tanggung-tanggung, GSM KALTEX dihajar oleh tim peringkat kelima klasmen dengan skor 0-3. Penampilan memukau Giselle Silva seolah tak berarti tatkala GSM KALTEX lagi-lagi menelan hasil minor dalam sebuah pertandingan. Pemain asal Kuba itu sebelumnya menjadi mesin poin bagi tim yang dilatih oleh Cha Sung Hyun tersebut. Hingga sejauh ini, dia masih menjadi pemain tersebur di Liga Voli Korea musim ini dengan memuncaki daftar top scorer. Silva memuncaki daftar top scorer dengan sudah meraih 849 poin, unggul jauh atas Megawati. Megawati sendiri berada di urutan ketujuh dengan masih membukukan total 620 poin. Itulah sebabnya Silva tentu akan menjadi sorotan utama Kohei Jin yang tentu ingin melanjutkan tren positif. Pertama-tama yang kami harus pastikan adalah menghentikan perolahan poin di sel Silva. Dia harus di blok, ungkap Kohei Jin. Meski sudah memiliki rencana, menghentikan Gisel Silva bukanlah perkara mudah ketika tampil di lapangan. Kohei Jin sudah menyiapkan benteng-benteng yang berpotensi bisa membendung keganasan Silva. Dalam upaya itu, Kohei Jin tidak menyertakan Megawati dalam rencananya. Tiga pemain yang disiapkan untuk menyegal Silva, antara lain Park Eun Jin, Jung Ho Yong, dan Hang So Yi. Akan bagus jika secara bergeliran Park Eun Jin, Jung Ho Yong, dan Hang So Yi bergantian menghentikan Silva, ungkap Kohei Jin. Lebih lanjut, ia menegaskan timnya tak hanya fokus untuk bertahan saja, melainkan juga bermain menyerang menghadapi GS Caltech. Yang terpenting, di laga nanti, kami bisa konsisten dalam bertahan dan menyerang. Kondisi fisik pemain dan mental harus dijaga sebaik mungkin. Ini seperti final bagi kami, ungkap sang pelatih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!